Intro Halo teman-teman Balik lagi di Dokteren Channel Kali ini ada sesuatu yang baru teman-teman Ada yang penasaran? Yup Tadang Lihat Ada miniatur jembatan kerana teman-teman Wow Lihat Keren sekali Mirip seperti aslinya teman-teman Wow Jembatannya panjang sekali Nanti kita akan bermain miniatur kerana melewati jembatan tersebut teman-teman Tapi sebelum itu kita akan keling dulu disini Ada apa aja teman-teman Nih diorama ini Wow Lihat Ada miniatur SPBU teman-teman Wih Ada palan pintu perlintasan Dan sudah ada mobil yang ngantik teman-teman Tampaknya disana ada mobil tayo Wow Lihat Disini yang selalu teman-teman lihat Ada stasiun langit teman-teman Wow Yang uniknya jalur kereta api ini berbentuk huruf S teman-teman Wow Kita akan lihat dari atas bagaimana penampakannya huruf S tersebut teman-teman Wow Lihat Huruf S teman-teman Wih Keren sekali Lihat jalur kereta apinya Dari jembatan keluar membentuk huruf S teman-teman Wih Keren sekali Lihat Lihat Dan disini teman-teman Ada jalur kereta api yang ekstrim Turunan Kemudian langsung menukik Tajam teman-teman Wih Keren sekali Masuk ke stasiun langan Dan akan menanjak perlahan Menaiki jalur berbentuk huruf S teman-teman Wih Keren sekali Oke teman-teman Kita akan mencoba bereksperimen teman-teman Kita akan mencoba rolling Dua jenis lokomotif Dengan tipe yang berbeda teman-teman Wow Lihat Keren sekali Ini adalah lokomotif CC201 Dan lokomotif CC206 Dengan livery ketupat teman-teman Wow Lihat Dua lokomotif ini Mirip seperti aslinya teman-teman Wow Nah Kita akan mencoba rolling Dua lokomotif ini teman-teman Tapi Yang lokomotif ini Menggunakan Dua baterai Baterainya seperti ini teman-teman Wow Lihat Kita akan mencoba Membandingkan Antara kekuatan lokomotif CC206 ini Dengan kekuatan lokomotif CC201 ini teman-teman Dimana Lokomotif ini Menggunakan Baterai seperti ini Kita akan bongkar Dan lihat Wow Ini adalah Isi dari lokomotif CC201 teman-teman Menggunakan Satu baterai besar Coba teman-teman Bandingkan Wow Kecil sekali Dan kita akan lihat Seberapa cepat Lokomotif ini Apabila menggunakan Baterai besar Seperti ini teman-teman Dan lihat Ini adalah Lokomotif CC206 Yang menggunakan Dua baterai teman-teman Tapi Di sini Dia memakai penutup teman-teman Wow Lihat Coba lihat teman-teman Dari dalam sini Menggunakan dua baterai kecil teman-teman Oke Kita tutup kembali Lihat Ini adalah Lokomotif CC201 teman-teman Wow Kita Akan Mencoba Rolling Lokomotif yang pertama teman-teman Menggunakan Dua baterai kecil teman-teman Lihat Kita akan coba pasang Wow Lihat Keren sekali teman-teman Lokomotif CC206 Dengan liver ketupat Mencoba Mengangkut Tujuh gerbong Ekonomi premium teman-teman Lihat Ada berapa gerbong Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh teman-teman Kita akan lihat Kekuatan Lokomotif CC206 Menggunakan dua baterai kecil Oke Kita akan coba nyalakan Satu Dua Tiga Lihat Wow Wow Ternyata Baterainya Sudah hampir lowbat teman-teman Ataukah Gerbongnya Yang Cukup Berat Untuk diangkut Tapi kita akan melihat Perbandingan Antara Kedua Lokomotif Yang manakah yang lebih kuat Antara lokomotif Menggunakan baterai kecil Dan lokomotif Yang menggunakan baterai besar Dengan Komposisi yang berbeda Teman-teman Oke Kita akan lihat Dari atas teman-teman Dan kita akan Intip dia Dari Jembatan Wow Lihat Keren sekali Lokomotif CC206 Sudah memasuki jembatan Wow Keren sekali Lihat 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 Berjalan pelan Tapi pasti Dan mulai Memasuki Atau mulai penurunan Teman-teman Memulai Dan kita akan lihat Di saat menanjak Apakah lokomotif ini Akan kuat Lihat Sudah mulai turun Dan melewati Stasiun Langan Teman-teman Oke Coba kita zoom Dari sini Lihat Sudah mulai menanjak Kita akan lihat Apakah lokomotifnya Akan kuat menanjak Tanjakan pertama Kemudian lurus Teman-teman Kita akan lihat Wow Wow Pelan tapi pasti Teman-teman Wih Lihat Keren sekali Teman-teman Wow Pelan-pelan ya Pelan teman-teman Wih Lihat 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 Dan kita akan coba Matikan teman-teman Ternyata Lokomotif CC206 Bisa mengangkut 7 gerbong Teman-teman Oke Kita akan Mencoba Membandingkan Dengan Lokomotif CC201 Teman-teman Oke Coba kita pasang A few moments later Oke Lokomotif CC201 Menggunakan Satu Terbesar Sudah siap Standback Di jalur Melayang Teman-teman Dan akan bersiap Mengangkut 7 gerbong Ekonomi Oke Kita akan mencoba Menjalankan teman-teman Lihat Perbedaan antara Satu baterai dan dua baterai teman-teman Wow Lihat Kecepatannya Sangat Genceng teman-teman Lihat Lihat Wow Keren sekali Sudah mulai berputar Dan kita akan Lihat Dari sini teman-teman Coba kita intik Dari terowongan Kita akan intik Dari terowongan Teman-teman Wow Lihat Keren sekali Sangat cepat Teman-teman Wow Kita akan lihat Dari atas Layaknya drone Oke Lihat 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 Relnya Seperti Huruf S Teman-teman Wow Cuma menanjak Dan kita akan intik Dari sini teman-teman Wow Lihat Wow Sangat kenceng teman-teman Sangat kenceng Oke kita berhentikan dulu Dan kita akan mencoba Menambah beban ya teman-teman Kita berhentikan dulu Lihat Wow Ternyata Lokomotif Menggunakan satu baterai Sangat kenceng Kita akan mencoba Menambah Beberapa gerbong lagi Teman-teman Apakah Lokomotif ini Bisa mengangkut Lebih dari tujuh gerbong Kita akan saksikan teman-teman Oke Majuin dulu Dan kita akan menambah Gerbong lagi teman-teman Oke teman-teman Kita sudah memasang Tiga tambahan gerbong teman-teman Jadi Ada Total Sepuluh gerbong Yang akan diangkut oleh Lokomotif CC201 Teman-teman Lihat Kita akan hitung Satu persatu Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Total Ada sepuluh gerbong Yang akan diangkut oleh Lokomotif CC201 Si Hirung Kota Oke teman-teman Kita langsung saja Mencoba Apakah lokomotif ini Kuat mengangkut Sepuluh gerbong teman-teman Lihat Lihat Wow Sudah berjalan Dan lihat Sudah memasuki Jalur es teman-teman Wow Keren sekali Lihat Wow Lihat Lihat teman-teman Seperti ular putih Panjang sekali Dan kita akan mengintip Dari jembatan Teman-teman Lihat Lihat teman-teman Wow Keren sekali Memasuki jembatan Dan Sekarang sudah berturun Dan kita akan lihat Lokomotif ini Memasuki stasiun Dan Momen Yang dinanti-nanti Lokomotif akan menanjar Di jalur tanjakan teman-teman Apakah lokomotifnya akan kuat Wow Kita akan tunggu saja Wow Keren sekali Lihat Wih Ternyata Lokomotifnya Bisa mengangkut 10 gerbong Teman-teman Wow Kita akan mencoba Melihat Dari atas teman-teman Wow Lihat Jalurnya Seperti huruf es Teman-teman Wow Lihat Keren sekali Wih Panjang-manjang Mencoba Memasuki Jembatan Wih Lihat teman-teman Wih Keren Keren Sekali lagi Memasuki Stasiun Dan akan mencoba Menanjak teman-teman Wow Lihat Oke Lihat Lihat Wow Anjok teman-teman Anjok 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 Dan kita akan lanjut Di video-video berikutnya Dada Bye Bye